Halo, bersumpah dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis acestudio.org Di materi yang ke delapan ini, kita mau memberikan efek pada midi Bagaimana kita bisa merubah midi-midi kita, sejauh mana perubahan itu Oke, disini saya mau merubah di bagian drum Di midi, ada juga efek tempat itu untuk menambahkan efek pada track midi kita Oke, disini saya klik kanan dan pilih midi efek, kekwok efek Dan disini ada beberapa efek dari sonar Coba saya aktifkan delay Maka saya mempunyai drum Yang semacam ini, kita bisa mengatur Kita menjadi seperti itu, kita membeli drum yang berbeda jauh dengan awalnya Kita bisa menggunakan parameter-parameter ini Disini pitch Natanya akan lebih tinggi drumnya Disini kita juga bisa merubah semacam ini Semua perubahan akan menghasilkan suara yang berbeda Oke, saya mau mencoba yang lain lagi Saya hapus yang ini Dan disini saya mau memberikan mungkin Quantis Oke Disini Jika kita Secara default Drum saya Bunyinya seperti ini Temponya Jika disini saya rubah Enable Dan random saya aktifkan Anda dengar bahwa Drum saya sudah tidak normal lagi disitu Oke Seperti itu Jadi Yang jelas kita harus mencoba satu-satu untuk Mengetahui Fungsi-fungsi apa saja yang ada di masing-masing Efek Oke, saya tutup lagi Dan saya delete Dan saya sekarang mau memasukkan di bagian Oke, disini Mid string Oke, di origin Saya mau masuk di origin Dan memberikan efek pada origin Dan saya putar solo disini Saya memberikan efek Backwalk effect Happy Gator Oke, disini Jika kita putar Gator Kita sudah mempunyai Sesuatu yang berbeda Happy Gator Berfungsi sebagai seperti ini Saat saya mengaktifkan satu tombol Otomatis Dia sudah dibaca seperti itu Jadi Jika saya hanya menambahkan satu bagian Dan saya perpanjang Maka nadanya akan dirubah Sedemikian rupa oleh efek Yang sudah kita masukkan tadi Oke Jadi untuk musik-musik digital Mungkin kita bisa memakai efek ini Dan di efek Midi Ini tidak terlalu banyak Dan disini ada Beberapa Dan fungsinya sangat Sangat keren Dan session drummer Untuk membuat drum Untuk mendesain drum Dengan melooping saja Dan jika anda Ingin Mengetahui apa Di session drummer Silahkan kunjungi Tutorial.uuuhi.com Disitu ada Sonor tutorial Dan kita membahas Season drummer Dan sekian tutorial Untuk pemberian efek pada midi Dan kita lanjutkan Pada tutorial selanjutnya